Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bahwa Ibu, kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik Seringkali dalam kondisi tertentu, kondisi tercepit, kondisi tidak enak, kondisi yang tidak menguntungkan Orang itu akan muncul aslinya seperti apa Dan aslinya itu akan menunjukkan siapa sesungguhnya dia di hadapan Tuhan Kalau dalam kondisi baik-baik saja, semua orang bisa bersikap manis Kelihatan bisa mengendalikan diri, bisa menguasai dirinya dengan baik Tapi dalam kondisi tertentu akan menunjukkan yang sejati dalam dirinya itu seperti apa Ada orang yang giam, panik, stres, bingung, kacau, marah, histeris, jerat-jerit, tidak jelas Kalau engkau ikut Tuhan, engkau kenal Tuhan, engkau membangun hubungan dengan Tuhan, engkau jadi orang Kristen Tapi belum bisa mengendalikan diri Ngakunya sih, membangun hubungan intim dengan Tuhan Ngakunya sih, jadi orang yang rajin, ibadah, dan lain sebagainya Tapi kalau engkau gak bisa mengendalikan dirimu Engkau gak bisa menguasai dirimu Ujung dari perjalanan hidupmu akan kebentur-bentur banyak masalah Makanya kita harus bisa menguasai diri dengan baik Kita harus mengendalikan diri dengan baik Dalam kondisi kita diberkati, kita bisa melihat segala sesuatu dalam kondisi baik-baik saja Kita bisa tersenyum bahagia, menikmati segala sesuatunya seperti tidak ada terjadi apa-apa Tapi bagaimana dalam kondisi yang engkau ngalami tekanan, himpitan, dan persoalan Apakah benar, tetap reaksimu, tetap benar di hadapan Tuhan, tetap senyum manis, bersikap manis Makanya ini penting sekali Kadang ada orang-orang tertentu itu seringkali terjebak di area sini Dan seringkali gagal di area sini Ini yang perlu kita pelajarin hari ini Kadang kondisi-kondisi tertentu itu sebenarnya ngajarin kita untuk bisa mengendalikan diri dalam segala hal Banyak orang dalam kondisi yang tidak enak, yang dialaminya Seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak hidup dalam kebenaran Karena apa? Karena belum bisa mengendalikan dirinya dengan baik Ada orang yang gampang marah, gampang emosi, gampang meledak-ledak Tidak bisa mengendalikan diri Maunya dengar perkara-perkara yang nyinggung hatinya, nyinggung perasaannya Langsung meledak, langsung emosi, langsung marah Kalau engkau memiliki sikap hati yang seperti itu Dapat dipastikan hatimu itu ringkih Tidak teruji sama sekali Tapi kalau dalam badai, dalam tekanan yang hebat, dalam masalah yang berat Kamu bisa tenang, enjoy, dan menguasai diri Bahkan dalam kondisi yang tidak nyaman sekalipun Tapi engkau bisa tenang, menguasai dirimu dengan baik Dapat dipastikan Engkau adalah orang yang bisa menaruh hatimu benar di hadapan Tuhan Tapi tidak orang-orang gampang marah, meledak, emosi, ngamuan Buat orang yang gampang marah, emosi, meledak, dan suka marah Dan ngamuk-ngamuk gak jelas hari ini Kau mesti dengar firman ini dan saya berdoa Firman ini akan membuat engkau bisa menguasai diri dengan baik Bagaimana mungkin kau ngaku cinta Tuhan? Bagaimana mungkin kau ngaku jadi orang Kristen yang Dengar kotbah bertahun-tahun, duduk di gereja bertahun-tahun Tapi gak bisa mengendalikan diri dengan baik Artinya karaktermu itu harus diperbarui dan kau harus bertobat malam hari ini Dan kita harus beranjak loh Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain Semakin hari semakin diubahkan Semakin hari semakin diubahkan Semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus Sekarang buka di Masmur Fasal yang keempat Ayat yang keempat Biarlah kamu marah Lu marah boleh gak? Marah itu boleh Tapi jangan sampai berdosa Tetapi jangan berbuat dosa Marah boleh Tapi jangan berbuat dosa Berkata-katalah dalam hatimu Di tempat tidurmu Tetapi tetap diam saja Marah yang seringkali menghasilkan dosa Karena marah itu dilampiaskan Bahkan manifestasi lewat perkataan Bahkan tindakan Itu berujung pada keributan Bukan menyelesaikan persoalan Tetapi memunculkan masalah baru Bahwa ibu Kalau engkau menghadapi tekanan yang berat Menghadapi hal yang gak enak Melukai hatimu Melukai perasaanmu Dengerin baik-baik Lebih baik diam Jangan ketika engkau ingin marah Tapi engkau keluar perkataan Biasanya perkataan itu Perkataan yang salah Justru dalam kondisi marah Belajar relax enjoy Tenang dalam hadirat Tuhan Belajar ngomongnya sama Tuhan Seringkali saya Pengen marah terhadap Seseorang yang kadang bebal Dikasih tahu Tapi saya gak ngomong-ngomong sama orang ya Saya bawa dalam doa Saya ngomong sama Tuhan Dalam kondisi-kondisi tertentu Saya kadang pengen marah Dan saya ngomong sama Tuhan Tuhan aku pengen marah Dengan kejadian ini Dengan orang ini Boleh marah gak Tuhan Dan saya harus Menguasai hati saya dengan baik Saya gak mau berdosa dengan Bibir saya Karena saya tahu Bibir saya diurapin Tuhan Untuk menyampaikan kebenaran Buat apa saya berbuat dosa Dengan Mengatai balik Atau menyerang balik Atau bahkan merendahkan Tidak ada gunanya sama sekali Justru ketika Bapak Ibu Engkau pengen marah Sama seseorang Lebih baik diam Tahan dulu Belajar kuasai diri Ketika engkau mulai ngomong Nanti Itu bikin problem loh Nanti itu akan Melukai Bahkan menimbulkan Pertengkaran Jauh lebih baik Diam saja Serahkan Dalam hadirat Tuhan Ngomong komunikasi sama Tuhan Tuhan aku pengen Marah Dengan kejadian ini Dengan orang ini Aku menyerahkan marahku Kedalam tangan kuasamu Nanti Bapak Ibu Engkau menjadi orang Yang bisa menguasai diri Dalam kondisi apapun Kalau engkau belajar Melatih ini dengan baik Engkau bisa menjadi orang Yang bisa menguasai diri Dan tetap Tenang dalam kondisi apapun Tapi kalau engkau ini Jadi orang yang Gampang panikan Histeris Dengar berita buruk Panis Histeris Cerit-ceritan Tereak-teriak Kayak orang gak kenal Tuhan Malu-maluin Kalau Bapak Ibu Jadi orang Kristen Bertahun-tahun Tapi engkau jadi Bang histeris Dengar berita buruk Engkau langsung nangis Teriak-teriak Kayak orang Kerasukan setan Membuktikan Engkau Tidak memiliki Penguasaan diri Sama sekali Dan membuktikan Dan membuktikan Bahwa engkau Dikuasain oleh Emosi Justru Harusnya Kita bisa menguasain Emosi kita dengan Baik Dan kita pakai Emosi Kita ini Untuk kemuliaan Nama Tuhan Bukan Kita tunjukkan Emosi kita Ada orang-orang yang Mengalami kejadian Tertentu bisa Nangis Malu-maluin Aduh Seperti orang Nggak kenal Tuhan saja Orang kita ini Punya Tuhan Kita ngerti kebenaran Kita ngerti janji Tuhan Kita boleh ngadapin Masalah yang mengguncang Kejadian yang mengguncang hati Tapi relax aja Enjoy aja Tuhan kok Yang take care semuanya Ngapain kita Meski panik Histeris Kayak orang Nggak kenal Tuhan Kalau engkau hari ini Gampang panikan Gampang hysteris Nggak bisa menguasain diri Seringkali kepikiran Artinya Engkau perlu bertobat Belajar Mengendalikan dirimu Dengan baik Apalagi yang suka marah Biasanya orang yang suka marah Itu Dinasihatin susah Ditegur Nggak mau Karena merasa dirinya benar Sebenarnya Itu alarm Bahwa jiwamu Nggak sehat Di hadapan Tuhan Jiwamu Nggak sehat Jiwamu Nggak bertumbuh Jiwamu Nggak kokoh Jiwamu Nggak teguh Ketika engkau Gampang panik Gampang marah Gampang emosi Susah dinasihatin Keras kepala Maumu sendiri Merasa benermu sendiri Nggak mau terima masukan Jiwamu sedang sakit Lama-lama Jiwa yang sakit tadi Bisa menguasain Makanya Kalau Nggak dikuasain Jiwamu sendiri Yang dalam kondisi Bapak belur Kondisi sakit Mana mungkin Orang Kristen Bisa hidup Di pimpin roh kudus Orang yang hidup Di pimpin roh kudus Itu artinya Menyerahkan dirinya Hatinya Pikirannya Kemauannya Gendaknya Kepada pusat Gendak Tuhan Ketika engkau Menyerahkan Hatimu Sepenuhnya Pada pusat Gendak Tuhan Engkau akan melihat Tuhan Semakin hari Berkarja Berkarya Berkuasa Atas hidupmu Dan saya berdoa Hari ini Orang-orang yang Gampang panik Gampang marah Gampang emosi Engkau bisa mengendalikan Dirimu dengan baik Ketika engkau Pengen marah besar Lebih baik Diam Jangan berdosa Dengan mulutmu Dosa Yang kamu perbuat Hanya memutuskan Hubunganmu dengan Tuhan Dengarin baik-baik Amarah Tidak Mengerjakan Apa-apa Di hadapan Tuhan Lebih baik Tenang Dan menguasain diri Amin Di Masmur 37at Yang pertama Perhatikan baik-baik Jangan marah Karena orang Berbuat jahat Jangan iri hati Kepada orang Yang berbuat curang Kalau engkau Ngelihat ada orang Berbuat jahat Kadang kita ini Sudah ngerti kebenaran Kadang kita ingin Menjadi Tuhan Buat orang lain Eh kamu salah Dengan ada Negur Dengan ada tinggi Dan itu Tidak akan merubah Orang lain Kalau engkau Justru melihat Kesalahan Orang lain Berbuat curang Orang lain Berbuat dosa Orang lain Berbuat Jahat Dan engkau Tambah kepancing Untuk marah Sebenarnya Engkau sudah Jatuh dalam dosa Makanya Jangan marah Kalau melihat orang Berdosa Perhatikan di Galatia Fasal yang Gendamait Yang pertama Kalau ada Seseorang Kedapatan Berbuat salah Maka kita Yang rohani Harus Membimbing Orang itu Dengan lemah Lembut Supaya kita Tak jatuh Dalam pencobaan Tapi kalau kita Melihat orang marah Orang Jengkel Karena orang lain Berbuat dosa Orang lain Bikin kesalahan Kamu tambah marah Kamu tambah jengkel Kamu tambah kesel Kamu sudah jatuh Dalam pencobaan Berapa banyak Di antara kita Yang melihat Pasangan kita Mungkin berbuat salah Mungkin melihat Orang lain Berbuat salah Pemimpinmu Gembalamu Atau siapapun orangnya Berbuat salah Dan engkau Dalam hatimu Kesel Jengkel Marah Bahkan Akhirnya Engkau gak bisa Mengendalikan dirimu Itu gak tempat Di hadapan Tuhan Hari ini Kalau engkau Melihat orang Berbuat dosa Berbuat kejahatan Berbuat jahat Berbuat curang Kuasain dirimu dulu Kendalikan dirimu Dengan baik Supaya Engkau bisa Menguasain dirimu Dengan tepat Membimbing Orang yang Berbuat curang Berbuat salah tadi Menjadi orang Yang diubahkan Tapi kalau kita Marah Kita teryakin Tidak akan Merubah orang tersebut Justru yang ada Akan malah Gegeran Bahkan Yang ada Malah Kepahitan Dan hari ini Kita mau belajar Menguasain diri Dengan baik Amen Di Masmur 37 Yang ke-8 Berhentilah marah Dan tinggalkan Panas hati itu Jangan marah Itu hanya Membawa Kepada kejahatan Tahu gak Bapak Ibu Kita seringkali Marah Gak jelas Karena Apa kita bisa marah Karena ada Kejadian-kejadian Tertentu Yang gak sesuai Dengan hati kita Mungkin Perlakuan Sikap Keadaan Kondisi Yang gak sesuai Dengan hati kita Yang gak cocok Dengan kita Akhirnya kita marah Dengerin Bapak Ibu Ketika engkau marah Engkau membuka Celah Kepada Setan Ingat Pembunuhan Yang Terjadi Di kitab kejadian Pembunuhan Yang pertama kali Itu karena apa Panas hati Panas hati itu Membuat Akhirnya Terjadi Pembunuhan Antara Kain dengan Habil Makanya Bapak Ibu Kita harus bisa Menguasain diri Dengan baik Kalau kita marah Cenderung Suka marah Emosian Gak bisa mengendalikan diri Sebenarnya Engkau lebih Cenderung Akan banyak Melakukan pelanggaran Karena Marah Panas hati Hanya akan Membawa Kita kepada Kejahatan Seringkali Malah ngomong Jahat Ketus Perhatikan ya Orang-orang yang ketus Jahat Yang kelakuannya buruk Terus kita Punya respon yang salah Dan kita marah Apa yang terjadi Kita sama-sama menjadi bodoh Kita menjadi orang yang Tidak Bisa menguasain diri Dengan baik Hari ini Kalau engkau Gampang marah Emosi Kendalikan dirimu Dengan baik Dan perlu bertobat Di Amsal 14 Ayat yang ke-29 Orang Yang sabar Besar Pengertiannya Tapi yang Cepat marah Membesarkan Kebodohannya Kalau Bapak Ibu Didapatin Engkau Menjadi orang yang Gampang marah Meledak-ledak Emosi Tidak bisa Mengendalikan diri Dengan baik Sebenarnya Engkau bukan Malah menjadi orang Yang penuh hikmat Justru Engkau malah menjadi Orang yang Bodoh Orang yang bodoh Itu Pikirannya pendek Cara pandangnya Itu Dangkal Dia Tidak bisa Menguasain diri Yang dibesarkan Adalah Emosi Dan Amarahnya Makanya Orang ini Gampang Tersinggung Orang ini Gampang Sekali Merasa Sakit hati Merasa Tidak diingini Merasa Dibuang Orang-orang Kayak begini Biasanya Gampang Tersinggungkan Akhirnya Apa Hanya Menunjukkan Betapa Bodoh Betapa Tidak ada Pengendalian Diri Sehebat Apapun Gelarmu Sehebat Apapun Jabatanmu Seganteng Secantik Apapun Dirimu Kalo Engkau 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 Menguasain Diri Dan Engkau Menjadi Orang Dia Gampang Marah Orang Disamping Engkau Tahan Perhatikan Orang Yang Pasangannya Gampang Marah Gampang Emosi Lihat Emosinya Engkau Stabil Anak-anak Emosinya Engkau Engkau Bahkan Bisa Menjadi Orang Yang Keluarganya Kacau Dan Berantakan, anak-anaknya bisa broken home Dan lain sebagainya, terluka Karena kecenderungan Ketika kita marah Kita seringkali melontarkan Dengan kata-kata dengan nada tinggi Kalau kita keluar Dengan kata-kata nada tinggi Otomatis itu sudah melukain Orang di sekitar kita Makanya kita harus bisa menguasai diri Kita harus bisa mengendalikan Diri dengan baik Jangan menjadi orang yang Godoh terus-terusan Sudah tahu seringkali bikin Salah, bikin pelanggaran Sudah seringkali jatuh dalam dosa Diulangi terus Sudah tahu marah Tidak bisa mengerjakan apa-apa Tidak akan membawa kita kepada Kebaikan, malah menyeret kita pada Kejahatan, tapi dilakukan terus Lebih baik belajar Diam menguasai diri Kendalikan dirimu begitu rupa Supaya Engkau bisa lebih tenang hadapin segala sesuatu Lebih baik diam Itu jauh lebih baik Di Amsal 15 Ayat yang ke-18 Si pemarah membangkitkan pertengkaran Orang tukang marah itu biasanya Bikin ribut Karena Orang yang tukang marah Sukanya membangkitkan pertengkaran Tetapi orang yang sabar Memadamkan perbantahan Bukankah sabar Kesabaran itu adalah buah Roh kudus Makanya kalau engkau bisa Menguasai dirimu dengan baik Penguasaan diri Dan engkau bisa menjadi orang yang sabar Engkau akan Menjadi berkat bagi banyak orang Engkau bisa Menghasilkan buah roh kudus Dalam hidupmu Tapi kalau engkau Gampang marah Engkau gampang ribut Cari permusuhan di mana-mana Engkau tidak cocok dengan siapapun Berantem dengan siapapun Jengkel dengan siapapun Ditempatkan di mana-pun Engkau tidak cocok Tinggal di mana-pun Selalu ribut dengan tetangganya Dengerin Bebek Kalau engkau gampang marah Artinya Di dalam jiwamu tidak beres Perlu Bertobat Bisa saja Orang yang gampang marah Ini karena Banyak hal faktornya Tapi Engkau harus Belajar menguasai dirimu dengan baik Mengendalikan dirimu dengan baik Jangan gampang emosian Jadi orang itu Tenang Cool Relax Kalau engkau bisa mengendalikan diri Pasanganmu juga tenang Anak-anakmu juga bahagia Keluargamu tentunya Bisa memancarkan Kemuliaan Tuhan Keluargamu bisa menikmati Surga di muka bumi Di Amsal 19 Orang yang sangat cepat marah Akan kena dendah Kalau Orang Alkitab Katakan Orang yang sangat cepat marah Akan kena dendah Perhatikan ini Ada orang-orang Di media sosial itu Beberapa Hari yang lalu Saya perhatikan Dipotong sedikit marah Disalib sedikit marah Diklakson sedikit marah Ditukur sedikit marah Orang-orang yang begini Tidak bisa mengendalikan diri Sampai dia Bertindak Melakukan Kekerasan Dan ujungnya apa Dia berurusan dengan hukum Berapa banyak Karena kebodohan Seseorang Dia tidak bisa mengendalikan diri Dia tidak bisa menguasai diri Lebih cepat marah Dan meledak Ujungnya apa Dia berurusan dengan hukum Kena dendah Orang yang sangat marah Akan kena dendah Banyak Bapak ibu ribut Cepat marah Ketika ngobrol dengan pasangan Mengobong dengan orang lain Cepat marah Hubunganmu tidak baik Dengan seseorang Harusnya Enggak dapat berkat Dapat koneksi Melalui orang tersebut Malah Sebaliknya Nah kalau kejadian itu Terjadi Sadar diri Bertobat hari ini Berubah Balik sama Tuhan Belajar menjadi orang yang bisa Mengendalikan diri dengan baik Menguasai diri dengan baik Menempatkan diri dengan baik Orang yang sangat cepat marah Akan kena dendah Karena Jika engkau Tidak menolongnya Engkau akan menambah marahnya Karena apa orang bodoh Orang yang gampang marah itu Tadi Alkitab katakan Orang bodoh Malah ditolong Malah ngamuk Biasanya Orang-orang seperti ini ada Kalau kondisi emosi Dia tidak ngomong baik-baik Marah meledak-ledak Tidak ada penguasaan diri Lebih baik diam Jangan diresponi Kalau ada orang marah Di sekitarmu Diam Tapi kalau engkau sendiri Gampang pemarah Engkau sendiri yang perlu bertobat Amen Amsal 21 Ayat yang ke-19 Lebih baik tinggal Di badang gurun Daripada tinggal Dengan perempuan yang suka Bertengkar dan pemarah Ini perhatikan ibu-ibu Bahwa apapak juga perhatikan Ini ayat juga bisa dipakai Untuk Para bapak dan para ibu Kalau dalam Keluargamu Engkau jadi orang yang gampang marah Dikit-dikit marah Ngomong dengan nada tinggi Ngomong dengan nada Teriak Keluargamu Engkau akan nyaman Orang enggak akan nyaman Tinggal di sekitarmu Karena apa? Mulutmu jahat Kelakuanmu buruk Jelek Busuk Dan tidak mencermin Dengan kemuliaan Tuhan Tapi kalau hidupmu Bisa Manis Bisa menguasai diri Bisa mengendalikan diri Tutur katamu baik Lembut Dengan ini Bebek Orang akan nyaman Di sekitarmu Nah sekarang lihat Orang-orang di sekitarmu itu Nyaman enggak Kalau ada kamu Orang di sekitarmu Merasakan Tuhan Enggak melalui hidupmu Kalau kamu sudah menjadi orang Kristen Bertahun-tahun Bergerja Pelayanan Tapi orang sekitarmu Pasangan hidupmu Mungkin Anak-anakmu Enggak nyaman Enggak bisa terbuka dengan dirimu Coba di cek Kalau didapatin Sikap hatimu Busuk jelek Gampang pemarah Suka bertengkar Bertobat hari ini Artinya Hidupmu sudah menjadi batu sandungan Selama ini Belajar Mengendalikan diri Belajar menguasai diri Belajar menempatkan Dirimu dengan tepat Dalam situasi dan kondisi Dalam kondisi apapun juga Relax Enjoy Jalan terus Sama Tuhan Nikmatin Jalan bersama Tuhan Enggak akan hidup bahagia Enggak akan hidup menikmati Segala kemurahan dan kebajikan Tuhan Orang-orang di sekitarmu akan menikmatin Tuhan melalui hidupmu Amen Jangan jadi batu sandungan Di pengkotbah tujuh Ati yang ke sembilan Jangan lekas-lekas marah Dalam hati Karena marah menetap dada Dalam dada orang bodoh Orang yang bodoh ini Sukanya pemarah Emosian Enggak susah Enggak suka dinasihatin Enggak suka ditegur Enggak suka dikasih tahu Itu tanda-tanda jiwa yang Sedang sakit Dan Suaminya Atau istrinya Atau pasangan hidupnya Biasanya terluka dengan Sikap dan pelakuannya Coba hari ini Yang sudah menikah Perhatikan Pasanganmu seringkali terluka Dengan kata-katamu Dengan ucapanmu Dengan tindakanmu Coba tanya ngomong Dari hati ke hati Kalau masih sering terluka Perkataanmu Dengan perkataanmu Dengan sikapmu Bertobat hari ini Berubah Jadi berkat Ngomong-ngomong yang manis Dengerin Amarah Tidak mengerjakan Apa-apa di hadapan Tuhan Hanya membuat Orang terluka Hanya membuat Orang sakit hati Semakin kau kenal Tuhan Semakin kau memiliki Hikmat Pengertian Dan penguasaan diri Semakin kau bisa Mengendalikan hatimu Dengan tepat Di hadapan Tuhan Saya berdoa Hari ini ada orang-orang Yang bisa mengendalikan Hatinya dengan baik Menguasainya dengan baik Dan hidup Semakin mencerminkan Kemuliaan Tuhan Amen Tutup patahmu Tutup alkitab Terima kasih buat firmanmu Kami kembalikan Segala hormat Pujian Pengakungan Buat raja Yang maha Mulia Dalam nama Yesus Matrikan firman Dengan darah Nekdombala Firman yang nempel Halamati kami Berhari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Firman jadi kehidupan Berkati setiap orang Rajin mendengar firman Yang kamu sampaikan Berkati apapun Yang dikerjakan oleh tangannya Tuhan bikin berhasil Lampau berdoa Untuk orang yang sakit Dan mengalami kelemahan tubuh Lepilur Yesus Lidara Yesus Jadi langkot akhir Jadi langkot sehat Jadi langkot sembuh Dalam Nama Yesus Kami kembalikan Segala pujian Hormat pengakungan Buat raja kami yang maha mulia Dalam Nama Yesus Haleluya Amen God bless you Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bagimu Pujian Hormat Pengakungan Buat raja kami Yang maha mulia Kami merindukan Kau hadir Dalam ruangan ini Menjamah kami Memanifestasikan Kuasamu Engkau Allah yang kami Sembah Yang tidak pernah berubah Dahulu sekarang Sampai selama-lamanya Di zaman Musa Engkau buat Mucicat Bahkan kau menyertai Orang Israel Membelah lautan Menjadi tiang awan Dan tiang api Memberikan makan Kepada orang-orang Israel Di padang gurun Hari ini juga Allah yang tahu Setiap detil kami Seluruh kehidupan kami Yang memelihara kami Menjagain kami Memproteksi kami Kau lihat Kerinduan kami Pengen Berjumpa Dengan kau Secara pribadi Bahwa kami Mengenalmu Secara dalam Mengalami Tuhan Secara pribadi Dan hidup kami Dibahkan Di dalam hadirat Terima kasih Tuhan Kami berjanji Segala hormat Pujian Pengakungan Buat raja kami Yang memulia Dalam nama Yesus Amin Tetap berdiri sebentar Tuhan kita itu Baik Dia akan memenuhi Bejana yang kosong Bejana itu siapa? Kita Kalau kita memiliki Kerinduan Akan Tuhan Pengen Tuhan Bukannya Segedar datang Ibadah Tapi pengen Mengalami Tuhan Sore hari ini Dia akan menjawab Bawah ibu semuanya Amin Tutup matamu Fokus sama Tuhan Lupakan dirimu Dan tenggelam Di dalam hadirat Kam beri tepon Kam beri tepon Kam beri tepon Mi Nikmati hadiratnya Tidak perlu ikut Nyanyi Tapi engkau tenggelam Dalam hadirat And I lift my hand In surrender To your name Most high And yielding to Your spirit Walking in your love Jesus I adore Jesus I adore Jesus I adore Your holy name Kam beri tepon Come breathe Breathe upon me Bread of God Breathe upon me Spirit of the Lord As I lift my hand In surrender To your name To your name Most high And yielding to Your spirit Walking in your love Jesus I adore 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 Your holy name Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi kemuliaan Dipenuhi pujian Kau saja yang suci 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 Aku berdoa ada urapan Tuhan turun dalam ruangan ini Nikmati hadirat Tuhan dalam ruangan ini Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini Ngalami Tuhan secara pribadi Ngalami jamaah Tuhan Roh Kudus engkau dihormatin dan dikasih ini Aku minta hadiratmu semakin kuat seperti gelombang mengalir Memenuhi kami dalam ruangan ini Kedira or попasi menggalanya Mereka harus bercakap Kedira or anything Kedira oramanya Mereka harus bercakap Kedira oramanya Danili Inimiyanamo 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 Sambad ya Inamo Inamo Inimiyanamo 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 hiri-hiri diamu engkau disembah ditinggikan di tempat ini namamu diakungkan namamu dimuliakan engkau disanjung tinggi oh Juhan nikmati dia dalam hadirannya oh Juhan kami sebangga kami nyanyikan masmur memuliakan namamu oh kami mencintaimu Tuhan lebih dari apapun juga oh Yesus oh Yesus kami yang mengasihimu datanglah dalam kuasa-Mu yang ajaib hadirlah Tuhan kami merindukan engkau Tuhan merindukan engkau Tuhan kami menyembah dalam hadirat-Mu aku berdoa sore hari ini engkau manifestasikan kuasa-Mu aku minta setiap orang yang datang ibadah ini mengalami jamahan-Mu merasakan dekapan kasih-Mu merasakan dekapan kasih-Mu mengalir kuasa-Mu Tuhan Tuhan kami mencintaimu lebih dari segalanya roh kudus berembut di dalam kasih-Mu terima kasih roh kudus terima kasih buat sore hari ini untuk kehadiran-Mu roh kudus kami mencintaimu di dalam nama Yesus di dalam nama Yesus sekarang lihat menikmati hadirat Tuhan menikmati hadirat Tuhan menikmati hadirat Tuhan tutup mata menfokus sama Tuhan silahkan pindah ke sini ini hadiratnya sedang kenceng dalam ruangan ini loh I feel the nointing dalam ruangan ini saya merasakan urapan Tuhan yang kerja dalam ruangan ini nikmati 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 Tuhan nikmati Tuhan nikmati Tuhan nikmati Tuhan terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat kehadiran terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat kehadiranmu terima kasih ya Tuhan terima kasih bagimu segala pujian hormat dan pengaku dalam nama Yesus Haleluya 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 Aku berdoa, aku lepaskan urapan kesembuhan. Be healing, Jesus name. Aku berkata, semua benjolan tumor, kanker atau apapun, pergi tinggalkan tubuhnya. Oleh darah, Yesus. Oleh pilur, Yesus. Aku berdoa urapan tidak dibatasi ruang, tempat, dan waktu. Aku berdoa dari tempat ini, bersatu hati dengan orang-orang ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami lepaskan urapan itu turun. In Jesus name. In Jesus name. Aku perintahkan, semua sakit penyakit tinggalkan tubuhnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setan. Dengarkan aku setan. Engkau tidak punya apa-apa. Tubuhnya adalah baik Allah. Tubuhnya adalah miliknya Kristus. Semua benjolan. Atau apapun. Daging tubuh atau apapun. Aku berdoa urapan itu sedang mengalir dalam tubuhnya Tuhan. Kau lakukan sesuatu yang ilahi. Dalam nama Yesus. Urapan itu sedang turun. Aku berdoa ada api Allah. Yang mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tuhan sendiri yang operasi. Tuhan sendiri yang ngubahkan. Tuhan sendiri yang sembuhkan. Bawa dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berperkara. Tuhan yang beracara. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Maka rapa shikinimi. Ini mi anana lama seh. Ini mi anamu. Sempatnya. Ini mi anamu. Ya sinamu. Ini mi kiamanamu. Ini mi anana lama. Cama, 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 cama. Iniamu. Ini mi anamu. InIAIA cápamu. di nama sinamu dalam nama kami bersatu hati melepaskan urapan kesembuhan dari tempat ini menjamai dalam nama dalam nama aku berdoa urapan itu sedang kerja Allah sedang melakukan sesuatu yang ilahi Allah sedang bekerja secara ilahi in Jesus name in Jesus dalam nama Tuhan belas kasihanmu nyatakan berpanjang umurnya untuk bisa mendedikasikan hidupnya untuk melayani Tuhan menyenangkan hati Tuhan terima kasih Tuhan bagimu pujian, hormat, pengaguman dalam nama Yesus dalam nama Yesus amin amin dengerin baik-baik sebentar lagi kita selesai belajar bergantung sama Tuhan jangan menjadi orang yang berjalan semau kita sendiri bertindak seenak perut kita sendiri sekarang kita melibatkan Tuhan dalam segala situasi dalam segala kondisi dalam segala keadaan pengharapan kita adalah Tuhan sendiri baik-baik tidak ada tempat yang nyaman selain kita duduk diam di dalam hadiratnya di kitab Masmur 91 orang yang duduk diam dalam naungan yang maha tinggi artinya orang yang duduk bergaul dengan Tuhan itu adalah tempat yang paling aman tempat dimana Allah ada dimana itu dalam hadirat Tuhan waktu bapak ibu tadi nyembah bapak ibu kan lupa dengan dirimu kan kau enggak peduli dengan dirimu kamu hanya fokus sama Tuhan bener gak bener lakukan itu di kamar doamu setiap hari jangan pikirin sangkit penyakit pikirin Tuhan rindukan Tuhan lebih dari apapun dia Allah yang akan berperkara sekarang bagian kita hanya tinggal di dalam hadiratnya kalau tinggal di dalam hadirat Tuhan di tempat tersembunyi dalam terjemahan bahasa Inggris itu di tempat tersembunyi dimana Allah ada setan gak bisa sentuh kita setan gak bisa jamah setan bisa menjama menyentuh kita kalau ada dosa dan pelanggaran kita masih ingin tamur sama Tuhan kalau kita tinggal dalam hadiratnya dilindungi Tuhan kutuk mantra sakit penyakit di kitab masmur 91 penyakit sampar pun tidak akan bisa menyentuh kita karena kita dalam lindungan Tuhan diproteksi Tuhan dijagain Tuhan tempat tersembunyi letaknya di dalam hadirat Tuhan hanya simple kalau di dalam hadirat Tuhan bangkit berdiri bangkit berdiri pengen pengen tiba-tiba berubah dalam hadirat Tuhan i just want to praise you i just want to praise you and leave tutup mata my hands and say I love you you are everything to me sekarang buka matanya waktu kita nyanyi tadi i just want to praise you tadi ibu tutup mata bapak tutup mata kamu lupakan dengan dirimu bahkan kamu gak tau lagi duduk disini kan bener lagi berdiri disini kita ulangi lagi tak jari masuk dalam hadirat tutup matanya i just want to praise you and leave my hands and say i love you you are everything to me and I and I and sort your holy name and I and sort your holy name sekarang buka matanya sebentar tadi waktu kamu tutup mata kamu lupa dengan dirimu sendiri kamu bahkan lupa kalau ada di tempat ini fokusmu sama Tuhan dan itu harus dilakukan setiap hari di tempat tidur kita di kamar pak saya gak bisa nyanyi pak saya gak bisa nyembah cari di youtube lagunya Terry Mekalmon lagunya penyembahannyaan dengerin sambil nyembah Tuhan setiap hari lakukan seperti itu nanti tambah hari bapak ibu akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan tiba-tiba bisa nyembah Tuhan nyembah Tuhan nyembah Tuhan di tempat penyembahan itu dimana disitu adalah ada hadirat Tuhan tempat paling aman tempat dimana Tuhan sanggup buat mujizat namanya ruang perubahan nasib katakan ruang perubahan nasib di dalam doa dalam hadirat Tuhan ketika kita ketemu Tuhan dalam hadiratnya kita bisa berubah masa depan kita berubah amin Tuhan kita begitu powerful dan dasyat dia sampai hari ini sanggup buat mujizat hanya serahin hatimu sampai hari ini sama Tuhan serahkan hatimu sepenuhnya sama Tuhan ikuti doa saya Bapak dalam nama Yesus mulai hari ini aku mau berikan hatiku pikiranku perasaanku keputusanku untuk nyenengin kau hidupku untuk membuat kau dimuliakan ditinggikan acara ku roh kudus pimpinanku roh kudus berikan kemampuan untuk aku kau dapati menyenangkan hatimu amin sekarang tutup matamu saya berdoa terima kasih Tuhan buat malam hari ini terima kasih buat hadiratmu terima kasih buat kuasamu terima kasih ya Tuhan beracara terus Tuhan beracara Tuhan berbicara engkau sendiri yang bawa dia semakin hari semakin mencintai dan mengasihi dipenuhi kemuliaan dipenuhi pujian kami berada mu Tuhan kau kau saja yang suci kau saja yang layak kau layak Terima glori Yesus kau Tuhan Kau saja yang suci Kau saja yang layak Kau layak Terima glori Yesus kau Tuhan Terima kasih Tuhan Bagimu hormat pujian pengagungan Buat Raja kami yang mamun Habamu berdoa untuk setiap orang yang ikuti badai ini diberkati Tuhan Tidak ada satupun yang terlewatkan Diberikan damai zatera kesembuhan Mujicat Tuhan sendiri beracara Tuhan sendiri pakai Tuhan sendiri promosi Tuhan sendiri Bawa naik level Semakin hari Mengalami peninggian yang datangnya dari Tuhan Habamu berdoa Semua orang yang dalam ruangan ini diberikan umur panjang Damai zatera dan sukacita Dan anak cucunya diberkati Tuhan Mantunya diberkati Tuhan Besarnya diberkati Tuhan Bisnis usahnya diberkati Tuhan Dan pakai orang-orang ini menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Yesus Yang sangat-sangat diberkati Tuhan Katakan amin dua kali yang kuwenceng Amin 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 God bless you Amin